Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Nusir syetan? Itu suruhan syetan. Syetan enggak terusir hanya dengan dipampang. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, itu bisa jutaan harganya. Tapi Musab Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seni. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Mereka itu disintrik. Tapi kalau 30 juz musab Al-Quran ini sobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar. Tidak diapa-apain. Tidak seratus ribu itu. Itu seratus juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran pasti Nabi dan para sebetulnya lebih dahulu melakukannya. Tidak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Tidak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Al-Quran? Mereka paling memuliakan Al-Quran. Cuma caranya beda. Mereka macaranya benar, kita macaranya salah. Mereka macaranya tidak dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita macar hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya. Ya?